Hadis nomor 807 Masih tentang pakaian Iya hadis mutafak alaih Mereka ringanan Rasulka jubair bin abdillah wa abdirrahman bin na'ub Fi lub silhadir lihikkatin bihimak Karena Karena panyakit kulit Jadi menang Rasul gak boleh ken Maka sutra Jubair Ejeng abdirrahman Terus Terus Hadis muawiyah bin nabi sofiyan Macenah Ulah naik karena pelana Sutra Ejeng ulah naik karena pelana Harimau maksudnya Ayak kuda atau ontah Geninya sopaya Lapisan di luhur nanti kan Nah Ulah makanya pelapis Pelana Tina sutra Ejeng pelana Tina kulit Harimau Terus mahan nabi mali Hadis selanjutnya Rasulullah Ngalarang Nganggu Angguan Tina Julu Dishiba Kulit binatang Buas Beginilah Prinsipnya Begini Prinsip Semua yang ada di muka bumi Semua yuk Diciptakan Walau di muka bumi Itu Seorang Al-Quran Prinsipnya Lakum Untuk kalian Itu prinsipnya Erek binatang Erek pohon Erek tambang Edek air Edek apapun Diciptakan di kolong langit Ini itu Lakum Untuk kalian Wahai manusia Itu prinsip Nanya Nah Ketika semua Yang ada di muka bumi Yuteh Untuk manusia Gitu Bukan dalam Pengertian Manusia Bisa sembarangan Dajel mahanu Bener Memuat sembarangan Ya Jadi Ada cina KBG Eh sama Yang jelma Nah Kusabab Yang jelma Itu Maka etika Itu Maka aturan Itu Maka syariah Gitu Lain gitu Sabab Nungarana jelma Maka Kataklip Kat itu Nate Kataklip Nate Lia Budun Piken Nyembah Aloh Gitu Nya Terus Jelma Itu Kataklip Piken Berakhlak Jelma Kata Klip Untuk Berbuat Baik Gitu Nah Itu Prinsip Nah Naku Sampab Semua Yang ada Di Muka Bumi Untuk Jelma Artinya Allah Itu Percaya Bahwa Manusia Itu Bisa Mendaya Gunakan Akalnya Secara Benar Kau Al-Quran Ging Wale Bahri Bimak Kasabat Aidinas Semua Karuksakan Di Muka Bumi Itu Karena Lungen Manusia Bimak Awas Mak dengan isi mausul ma isi mausul ma itu apa igairi akilin dan berakal ma isi mausul tapi didinya bima artinya lamun ente lamun orang melakukan kerusakan di muka bumi orang bikin onar di muka bumi bikin kehancuran di muka bumi dihitung ku Allah itu ente teboga akal sabab dibahasakan bima kasabat semua yang ada di muka bumi te untuk manusia tapi kudu diolah dengan akal ulah dengan nafsu dunia ini cukup untuk memutuhi kebutuhan semua umat manusia cukup dunia ini tapi dunia ini tidak akan cukup memenuhi nafsu seorang manusia jadi dunia itu cukup untuk memenuhi semua kebutuhan manusia semua cukup tapi dunia itu cukup langsung memenuhi kebutuhan muslim dunia tidak akan cukup memenuhi kebutuhan hilman nafsu na hilman nah orangnya dina dina nampi pamasi hanti Allah semua di muka bumi lakum untuk kalian ya harus memakai akal udah memakai logika sabab laman orang melakukan kerusakan di muka bumi hakikat nama bima hakikat nama teboga akal jelamah sampai sembarangan itu teboga akal dihitung ke Allah lain jelamah dihitung binatang sabab lamun lamun orang micun sampah sembarangan itu kan dihitung haral fasad bakal nimbulkan karuksakan sementara nimbulkan karuksakan di muka bumi cekal quran bima berarti jelamah buang sampah sembarangan dihitung kuala binatang akal sebetulnya Al-Quran itu sadis sekali ketika bicara bima kasabat a'idin itu sindiran luar biasa itu sebetulnya nah termasuk dina segala hal berpakaian bergaul dengan binatang orang bergaul dengan manusia itu perlu pakai akal ya ayuna dina hadis ayah dilarang memakai pakaian dari sutra lalu naon seharus hadis nukam hari sutra majang aww kan gitu terus alamun lelaki temenang pakai sutra tapi dia kan ayam tayar rukso ya hadis namut afak alai di ruh sohna telangun ayah jalannya anugoga penyakit kulit jika juber sama abdir rahman artinya sutra itu tidak jadi haram kalau ternyata benar-benar dibutuhkan untuk kebutuhan manusia ya tidak jadi haram bahkan saya itu lebih lebih melihatnya begini silahkan saja anda pakai sutra laki-laki pakai sutra menurut bagi saya itu sebetulnya tidak jadi masalah selama satu desainnya memang desain laki-laki berarti tidak menyerupai perempuan sabab sutra diharamkan itu alasan etama pakaian aww tapi namun didesain etasutra itu dengan mode dengan desain untuk maskulang misalnya untuk laki-laki ya menurut saya tidak jadi masalah juga karena ilat nasutra haram itu satu etete pakaian aww jika beginilah rasul mengharamkan kalung rasul mengharamkan gelang karena apa al-mutashabihin ente pakai kalung ente pakai gelang ete nyerupaan pakaian aww la'ana rasulullah s.a.w. rasul melakna al-mutashabihin ka lalaki anu nyerupai aww al-mutashabihin aww anu nyerupai laki-laki nah problem sekarang begini ada orang lalu bikin gelang tapi gelang nanti didesain jangan laki-laki misal gelang bahar jadi gelang nanti dibikin jangan laki-laki lain gelang emas boleh atau kira-kira itu boleh sahabat ketika seseorang itu pakai gelang itu dengar rasa jika apa justru ngarasa jadilah laki misal tidak boleh pakai celana panjang pakai celana panjang itulah pakaian laki misal tapi dibikinlah celana panjang ngekomprang justru pas dibakai ku aww asal jadi laki jadi aww gitu itu mutashabihin bukan bukan ya yang sama lah ini juga anda pakai sutra tapi didesain dengan laki-laki seperti sarung bhs itu kan sutra sarung bhs itu kan sutra lo bata kiai pake ngobak gitu mt mau lancar kelas jadi jadi kiai khos gitu atau jadi kiai cos gitu nah bhs gitu nah bhs kan sutra tapi bhs itu didesain dengan desain laki-laki jadi ketika seseorang memakai sarung bhs itu tidak merasa jadi perempuan yisro nah sebab seuruh suhubik hukumah la hukumah illa ma'a illa tihi tidak ada hukum kecuali bersama alasannya ketika mas elak ya namun sutranya itu didesain untuk pakaian laki-laki justru namun dipake itu sutra itu merasa jadi laki-laki tidak merasa jadi perempuan menurut saya gak problem loh ya jadi namun ningali hadis-hadis model kia anjen kudu carilah ilatnya carilah alasannya jadi alasannya satu mutashabihin atau mutashabihin menyerupai laki-laki atau menyerupai perempuan kedua alasannya berlaku sombong ini namun muslim pake baju tidak karunggoni gitu misalnya tapi dengan baju karunggoni itu muslim itu sombong gitu lalu muslim ada menang karunggoni gitu dan harama sutra sebetulnya lain lain masalah sutra-sutra itu gitu tapi anda memakai pakaian dengan tidak sombong dan ayah gedenya jolom memakai pakaian sampai berbelagu-belagu ria sampai mau pakaian 500 juta berupa gininya zaman akhir itu bener-bener lah anak yang dilanat itu karena dia memakai sesuatu musrif lah berlebihan gitu ya sampai berjuta-juta itu jadi apa ya saya lah saya pribadi itu kalau namun ke toko atau ke mal gitu ya nyari-nyari liat-liat pakaian saya suka ngukur gitu ngukur posisi saya jangan pantas pakai nukil jangan pantas pakai nukil gitu kadang-kadang konsepsi kepantasan itu mungkin berbeda ya karena konsep pergaulan gitu ya misal saya datang mendatangi seseorang yang mulia gitu ya lalu saya berpenampilan dengan dengan apa dengan ala kadarnya gitu ya berarti saya tidak menghormati dia juga gitu ya kalau kita mampu ya gak apa-apa anda anda sesuaikan lah dengan seseorang yang mau kita temui misal gitu ya banyak tuh ilman erat ngadatangan kiai abimah tegaduh itu kenapa tegaduh sarung nukil sayang gitu agih sarung nolak geduh misalnya kan datang yang berhentikan yang tengah hormati ya ya nanti kan sesuaikan lah ya masalah masalah nukil tuman dua apa tuh sombong ya ketiga tadi musrif tidak berlebih lebihan gitu inallah alayuh hibul musyrifin Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih lebihan hukuman hacin apa standarnya berlebih lebihan ya itulah sesuaikan dengan dengan kebutuhan kita gitu ya sesuaikan dengan muslim itu terpernah cadu pakai jasa terpernah tapi pas ereksi danskripsi emang kuduki itu wajib ya mau tidak mau menurut muslim menurut 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 jasa gitu itu sesuatu yang sifatnya formal lalu muslim haram sama kejasa itu bisa kita ya bahkan coba saya baca di buku apa ya menurut salah biografi nah itu ke haji ahmad wahid hasim bapaknya usdur nah di bukunya wahid hasim itu ada beberapa kiai yang tidak mau pakai jas karena jas itu pakaian kafir berarti kafir itu identitas nah ya dina baju tapi emang jaman bahwa lama gitu ya jaman bahwa lama amun ayah memakai jas itu pakaian kafir berarti orang senurutan kafir makanya ada kiai yang begitu hati-hati sampai tidak mau memakai jas nah kalau kakek saya itu mama tajudin dia termasuk orang yang agak modern gitu dia bangga pakai jas supedasi itu padahal teman-temannya itu gak mau bahkan dibutah haram gitu dia bangga kadang-kadang pakai sarung terus pakai pakai jas gitu jas itu pakaian Eropa betulnya kan nah inti nah yang kayak gitu mah ya sesuaikanlah dengan muktadol hal gitu ya akhirnya Hilman Erek Ngaji bilang aku ada pakai celana jeans terus pakai t-shirt gitu ya ya sesuaikanlah nah namun kumacen apa namun kamu gitu jalan-jalan haik pakai sarung gak apa-apa juga sebetulnya mah dia cuman Erek ranhonan gitu nah meniluman pakai sarung kamu terus dina htnha yang disebut dihormati sebagai santri ya salah juga penting makan dina apa ya dina ht urang muslim usahabah yang disebut santri gitu pas apel pakai sarung kekoko gitu nah ya sesuaikanlah urusan pakaian prinsip semua yang ada di muka bumi lakum untuk kalian jadi jangan terlalu terpakut ingkan hadis lakum saya tidak terlalu suka juga laman terpakut ingkan hadis karena ya siap masa sih Allah itu serewel itu ngurus pakaian jelma ribet pisang supaya randu gitu masih lakan anda anda berpikir sendiri anda apa anda carilah kepantasan kepantasan dan yang penting anda nutuf aurat terus nyaman tenang pakai baju itu akhirnya sumi pakai baju terus cek sumi pas dipakai tidak merasa nyaman kan mengganggu juga sumi misal berang berang gitu pakai baju burung gitu khususnya pakai turun kurudung koneng gitu ke sapat ungu pengen mencolok gitu supaya pengen diperhatikan orang awas pengen diperhatikan orang lain itu manusiawi loh ya anda itu pengen diperhatikan orang anda pengen dihormati orang anda ingin diakui orang lain anda ingin dihormati orang lain itu manusia itu tidak bisa disalahkan cuman an'ulah itu musrif tadi berlebihan ilman misal pakai kopiah laggedo itu tujuannya pengen diperhatikan orang lain misal ya gak apa juga asaulah leluh ini pas pakai kopiah laggedo melenghir bau gigiran asal jangan mengganggu saja gitu dan jujur ini yang sering saya susah ngomong namun urusan lokok saya itu kan saya perokok lah namun saya dikasih alasan itu kok gak rokok bisa bikin anda apa bikin anda sakit gitu merek panyakit saya masih boga argumen kalau rokok itu haram berarti mie instan juga haram namun dinam mie instan penyakit kak beli penyakit semua disana berarti lamun rokok haram berarti mie instan juga haram sampai disana saya masih bisa jawab tapi lamun gak sekiet itu penyakit rokok pasif itu hasil mengganggu batur itu yang saya susah menjawab itu biasanya menulis ngomong itu saya paruman berarti dia kaganggu gitu karena emang pengganggu orang kan itu saya gak bisa jawab kalau dia merasa terganggu ya kita matiin hanya lamun saya tatamu itu misalnya muslim kabah baturan saya saya menerangkan rokok kacita saya selalu ngomong begitu kalau kacita baru saya merokok di rumah orang karena lamun sebatas egoisme pribadi gitu rokok itu berbahaya saya masih bisa beraguman apa sih makanan sekarang yang tidak berbahaya ya kan ente meli kopi kapal api ente meli indomie mie sedap segera lupa lah emang itu tidak berbahaya itu bahaya semua itu karena mumpis sama ular dahar mie instan itu yang dinamakannya juga anak-anak saya juga paling dikontrol saya makan yang kayak gitu paling saya minggu sekali boleh karena itu emang membahaya gitu tapi hobi santri dengan anak kos itu mie instan kalau bisa jangan karena penyakit tunggu sama lah rokok berbahaya oke gitu oke berbahaya dan saya tidak bisa beragumen kok banyak orang yang ngerokok sehat-sehat saja paru-parunya gitu ya usianya panjang banyak saya tidak bisa beragumen gitu karena saya juga tahu banyak pengkonsumsi mie instan itu panjang juga usianya dari urusan sakit yang urusan usia medaya tema hak Allah gitu ya tapi kita ngomong sebab akibat secara teori rokok berbahaya oke kita akui kita sebagaimana kita mengakui bahwa mie instan juga berbahaya jangan terlalu jauh di sangkut paut kena jom maut segala rupa banyak berokok bisa bertahan lama usianya dan sehat sehat saja sebagaimana banyak orang yang mengkonsumsi mie instan dan sehat sehat saja berarti yang sama perutnya itu syad itu syad minculak dan saya juga bertemu beberapa tenaga medis dokter dokter merokok saya ketemu juga dan happy happy saja saya susah menjawab tadi namun asapnya itu mengganggu orang kalau asapnya ganggu susah kalau ada yang ngomong saya pasti matikan saya pasti matikan kalau ada yang merasa terganggu saya pasti matikan karena saya tidak punya argumen tapi kalau dikasih alasan bunuh diri sampai iklan filter lokok jadi pedang aduh gagah sekali iklan instan itu biar fair juga terakhir terakhir biar pantang itu ilman gitu tak ayam instan logo nantinya jirodina mangkok cacing abe supaya orang sienan dan ulangi jadi jangan mengganggu orang lain itu ya patokan tapi ayah nonggobrol lagi ayah teman urusan tafsir mereka sumi pakai baju ungu pakai kerudung koneng pakai sapat jingga misalnya jalan-jalan terus batur merasa digel cek sumi ayah urusan mana urusan saya gitu ayah sama urusan tafsir mereka itu boleh anda berargumen begitu tapi ingat kita itu kan punya nilai apa itu nilai nilai itu kebaikan kebaikan yang tertulis itu nilai lalu ada norma norma itu kebaikan kebaikan yang tidak tertulis anda pakai motor kencang-kencang gitu tidak ada tuh aturan nana tuh teksnya berarti anda pakai motor tidak bikin ribut orang itu nilai atau normal normal eh normal ya namun nilai mah pasal A pasal 1 2 tata value nilai itu namun norma itu aturan aturan yang tidak tertulis ini diharapkan imah cilainya yang diharapkan nonton jodoh itu nilai itu nilai nah berarti kita ditipu nilai itu nilai asim cilainya masak cilainya yang kawin itu nilai itu normal ya nah ketika kita berpenampilan juga pertimbangkan dong itu normanya ya pertimbangkan saya misalka kampus pakai jubah pertama pasti saya tidak akan melakukan karena saya tidak nyaman kedua memang secara normal itu bukan tempat berjubah itu emang tempat berpakaian biasa sama kan menurut saya jadi urusan mengganggu orang lain terikat oleh dua terikat oleh nilai terikat oleh normal nah termasuk jika pernah saya jelasin ke anda kalau anda datang ke satu negara lalu negara itu punya nilai-nilai misalnya datang ke Perancis itu datang ke ruang publik di Perancis ke kantor ke sekolah ke rumah sakit itu milik saraya aturan di sana itu harus dilepas semua identitas agama imun biarawati kudu mau kudu dibuka biarawati ayah ini pakai kalung salim kudu dibuka kalung salim ayah ini pakai identitas muslim misal kerudung kudu dibuka juga kerudung itu aturan bersama nah namun dinagin anda ikutin mencek bahasa apa bahasa politik nama zoo kontrak sosial kontrak sosial kesepakatan hidup di sana kan cek syariah itu kudu berkerudung kan cek syariah itu pendapat ya nganggap bahwa itu aurat rambut itu ada yang menganggap itu bukan aurat banyak pendapat juga kita gak apa-apa pindah ngambil dulu pendapat yang Hanafiah misal pangkat ilman misal namun datang ke Australia misal lalu ilman itu di PPC gitu dan di sana itu tidak boleh pakai peci karena peci dipandang sebagai identitas muslim misal misal lepas karena itu apa menghormati juga kesepakatan hidup mereka yang sudah mereka buat kan ya saya lebih begitu jadi pakailah akal anda karena hakikatnya semua yang akan ada di muka bumi lakum untuk kalian terus disini ada hadis dilarang apa mau kulit harimau gitu dijadiin pelana gitu ya atau kulit binata buas identitasnya itu kesombongan muslim itu pakai baju kulit loreng halimau jadi belagu nah itu yang belagunya itu yang arom kulit halimau misal kulit halimau ipis itu pantes ditempo itu dipakai muslim di belah di belah mana sombong boleh kira-kira boleh menges gitu saya lebih melihat tidak boleh memakai kulit-kulit yang binatang buas itu identitas kesombongannya kesombongannya ini bisa ditaklukkan ku ini kulit aku dipakai lagi kita ini hati-hatinya jadi hakikatnya yang diharamkan itu apa kesombongannya ini ini hilman misal saya tadi pakai baju tapi sombong gitu sombong wah bisa kan karung gun misal hilman itu diberi lukisan gitu diberi motif motif penatelope yang belah dia dening ini pas dipakai itu kan hilman itu jadi sombong eric nunjukkan ke seseorang yang tepi kaki jadi tolak gitu ya ulang gitu makanya kenapa kesombongan ya karena kesombongan jadi enggak jangan kumacina namun pakai kulit hari menerusnya enggak apa-apa juga menurut saya itu selama anda tidak merasakan kesombongan selama anda tidak tapi reknawan oke di kulit hari mau dipakai kuente jangan nah oke gitu gimana halus halus maupun relatif silahkan tapi jangan saya itu sangat keren juga kalau bagi saya kita makan urusan selera emang urusan selera itu relatif juga ya ruah wabudawud tirmidhi nasyai biasa nida sihahin gitu dari wayat tirmidhi mengkuman aha anjulu dishiba rasul ngarang karena kulit-kulit binatang buas antuk rosa karena mengendarai nah mau kuda oh ayah ada jarang ya kuda mah berarti mobil gitu terus mobil nanti dilapis ke kulit harimau saya teman kacing ngali sombong berarti itu yang haram itu yang sombong kudu nama saya memahami yang begini itu seperti orang yang memakai kendaraan lalu kendaraannya sampai teka artik logika orang ya kayak kendaraan sampai 700 miliar gitu sementara jelma lapar lobak ini saya itu nganggap kayak gitu lah ilman itu saking teka wadahan mau duit nah gitu saking lobak beli mobil 1 miliar gitu ya sampai 10 miliar mobil nah itulah yang menurut saya itu kesombongan itu menungiskin kalau bakene ya jadi hadis-hadis model begini itu harusnya diambil substansinya lalu diambillah persamaan zaman sekarang jaman akhirnya sangat jaman pakai kuda jarang aduh saya arah kendaraan kan pakai kuda jaman rasulullah makan namun anda pakai mobil terus mobil sampai teka hatiku logika logika kebudayaan kurang ya logika orang Indonesia itu dimana memiskin masih loba tidak aku yang terek pakai mobil 100 miliar aku nama hak ayah nguan itu haram begitu aku nama gitu sebab hakikatnya hakikatnya kulit binatang buas dikana apa dikana kendara kuda itu hakikatnya menol kesombongan ya coba kira-kira ya kotak orang miskin menolak kotak orang miskin pakai jelma pakai mobil 100 miliar itu belagu itu juga oh nombor 100 miliar cenda pacak ilman 200 belagu atau mungkin itu maafkan saya belagu betak standarnya ulas standar ilman gitu standar kultur lah kacamata sosial kita ini pentingnya ilmu sosial ini kacamata sosial kita punya gdv punya standar upah minimum itu standar sosial itu begitulah harusnya jadi ulah karena kulit binatang buah menurut saya itu sudah enggak ada lagi zaman sekarang selamat Allah menurut saya menurut saya